Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana jelang libur pekan rupiah berhasil menguat dengan meninggalkan level 16.300an per dolar AS. Dikutip dari data RTL hingga perdagangan Jumat siang tadi di mana rupiah menguat di 0,23% di 16.287 per dolar AS. Bahkan rupiah sempat menguat ke 16.279 per dolar AS. Di mana sebelumnya di pembukaan perdagangan Jumat pagi tadi nilai tukar rupiah melemah tipis di 0,06% di level 16.315 per dolar AS. Penguatan rupiah terjadi seiring Bank Indonesia mencatatkan posisi cadangan divisa Indonesia di Juni 2024 tercatat di 140,2 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan Mei 2024 di 139,0 miliar dolar AS. Sementara dari global, pelaku pasar menantikan data tingkat pengangguran Amerika di Juni, November, dan pidato gubernur The Fed New York John William sebagai indikator arah sukubunga The Fed ke depannya. Langsung saja kita akan coba update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat anda saksikan grafis di layar televisi Anda di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih meninggalkan level 16.300an. Tepatnya di 16.269 rupiah. Kemudian terhadap euro di 17.600 rupiah. Pongsterling di 20.765 rupiah. Dan Jenjepang di 101,24 rupiah.